Jalan Longsor terjadi di Jalan Alternatif Kabupaten Langkat menuju Kabupaten Karo nyaris memutuskan akses arus lalu lintas. Akibatnya pengendara kendaraan, khususnya pengendara kendaraan roda 4, harus bergantian. Melewati lokasi Jalan Longsor mengingat lebar jalan hanya menyisakan 2 meter saja. Pengendara kendaraan bermotor yang hendak menuju desa wisata Telaga berada di Jalan Alternatif Kabupaten Langkat menuju Kabupaten Karo harus ekstra hati-hati saat melintasi lokasi Jalan Longsor. Akibat mengalami longsor, kini lebar jalan hanya menyisakan 2 meter saja. Hingga pengendara kendaraan bermotor, khususnya pengendara kendaraan roda 4, harus bergantian saat melintasi lokasi Jalan Longsor. Meski Jalan Longsor berada di Jalan Alternatif, namun karena suasana masih lebaran dan banyaknya warga yang merayakan lebaran dengan berwisata di desa wisata menyebabkan banyaknya kendaraan bermotor melintas. Pemerintah desa setempat-tempat berada lokasi Jalan Longsor mengkhawatirkan jalan akan putus bila kembali turun hujan lebat. Mengakibatkan jalan kembali longsor hingga akan memutuskan arus lau lintas. Untuk melancarkan arus lau lintas, posko lebaran Polres Binjai bersama personil Posek Sebinge dibantu warga desa mengatur arus lau lintas untuk mencegah terjadi kemacetan panjang. Mungkin agak parah pula ini karena memang ada musim hujan beberapa hari waktu itu, itu memang udah semakin parah longsornya lagi. Jadi sekarang ini jalan tinggal berapa meter lagi nih Pak? Ini lebih kurang tinggal 2 meteran lagi nih Pak. 2 meteran? Iya. Ya kalau nanti kejadian hujan lebat lagi longsor, kemungkinannya gimana? Iya beneri Bunda. Kemungkinan udah jatuh lagi Pak. Karena ini kita sangat berharap kepada pemerintah kaupaten maupun provinsi agar jalan kita ini mohon di putus bila atau mohon diperhatikan. Kira-kira karena kita sekalian kan pos PAM 5 di PAMA. Iya. Nah diutus oleh kapos PAM agar kita pengaturan di sini biar warga yang mau perusahaan tidak mengambat jalannya. Karena cuma bisa satu arah. Oh satu arah. Nah kalau kita bikin dua arah karena jalan tinggal 2 meter, nggak muat. Jadi udah kalau jam-jam rawan macetnya ini jam berapa nih Pak? Kira-kira mulailah jam-jam sebelas ke atas sampai sore. Karena mengingat ini area kedua. Makin sore makin rame. Longsor jalan di desa Rumah Galo sudah terjadi sejak 4 bulan lalu. Hingga saat ini longsor sudah menyebabkan lebar jalan menjadi 2 meter. Warga berharap perbaikan jalan longsor agar sarana transportasi warga tidak terganggu. Dari Binjai, Muhammad Zeno Tanjung, AINews melaporkan.